Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Wisdyakul Gimana nih kabarnya hari ini Semoga Dalam keadaan sehat semua ya Pada pagi yang cerah ini Saya akan mengajak Sobat Wisdyakul berhisa daba hari ini Tepatnya ke Pantai Ngebum Pantai Ngebum terletak di Desa Mororojo kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal Berjarak hanya 6 km Saja atau sekitar 15 menit dari pusat Kotanya Kaliwungu Kalau dari arah Terminal Bus Mangkang Semarang Jaraknya 9 km Atau Ditempuh dengan waktu 17 menit saja Untuk aksesnya sendiri Sobat tidak perlu khawatir Karena jalanannya cukup lebar Bisa langsung sampai ke sana Dengan menempuh perjalanan mobil Ataupun motor Dalam perjalanan nanti Kita dapat menikmati Pemandangan tambak-tambak Milih petani Oh iya Untuk tiket masuk Hanya 5.000 per orang Saja ya Ke pantainya Oke sobat Yuk ikuti keseruannya Pantai Ngebum ini Berada di pesisir Pantai Utara Jadi ombaknya Tidak terlalu besar Dan sangat bersahabat Biasanya Pantai ini Paling ramai Dikunjungi Pada hari minggu ya Lain dulu Lain sekarang Pantai ini Terus mempercantik diri Untuk menarik Wisatawan Hingga saat ini Tahun 2021 Keindahannya Sudah nampak Dan banyak wisatawan Yang mengunjungi Pantai ini Disini Kita dapat memandang Hamparan laut Yang luas Dengan bibir pantai Yang cukup luas Sehingga Dapat digunakan Untuk tempat Bermain anak-anak Tentunya Dengan pengalasan Orang tua ya Sobat Banyak wahana Yang bisa dimikmati Di pantai ini Sobat Bisa duduk-duduk Santai Di tepi pantai Dengan menyewa Kursi pantainya Untuk menyewa Sobat Hanya perlu Merogoh kocek 10.000 rupiah Sekuas Untuk sekuasnya ya Sekalian Kemudian ada juga Persewaan tikar plastik Yang bisa disewa Untuk Duduk bersama keluarga Dengan harga 6.000 rupiah Saja Pun Ada pola gazebo Yang bisa dinikmati Secara gratis Juga payung pantai Bagi sobat Membutuhkan Ben pelampung Sobat bisa menyewanya Dengan harga 6.000 rupiah Selamat menikmati atau bila ingin bermain harga sewa 25.000 rupiah sobat juga bisa menjual perang-perang nah setelah kita puas bermain air di pantai kita bisa nih langsung membersihkan diri di kamar mandi yang disediakan di pantai ini kemudian selain mohon air ada juga gelman dan motor minifil yang dapat disewa untuk berkeliling di sekitar pantai biasanya tempat wisata tentu tak lepas dari kuliner dan becana pun disini berbagai macam kuliner tersedia sobat banyak masyarakat di sekitar pantai yang menawarkan kuliner khas dari tempat asal daerahnya ada sate pikul jadul yang sekarang jarang sekali ditemui di kota-kota kemudian ada serimpin bakar juga peyek kimbal yang besar-besar yang tak lain dan tak bukan merupakan kuliner khas yang banyak dicejakan di daerah sini sobat bisa makan disitu ataupun dibawa pulang sebagai oleh-oleh oke sobat sampai disini dulu ya perjalanan wisata pantai kita hari ini ikuti terus perjalanan saya selanjutnya jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati